Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Pak Uji T.A. di channel Tantamim Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimurahkan di seginya dan dimudahkan segala urusannya Sahabat, proyek kereta cepat Jakarta Bandung Yang dikelola dan akan dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina PT KCIC Direncanakan rampung pada bulan Juni 2023 Proyek ini memiliki panjang terase 142,3 km Yang terbentang dari Jakarta sampai Bandung Untuk operasional kereta cepat Jakarta Bandung Secara keseluruhan diperlukan energi listrik Dengan daya 260 Megapol Amper MPa atau 260 Megawatt Untuk suplai energi listrik ke train set atau rangkaian kereta Tentunya tidak boleh terputus Dan juga ke perangkat-perangkat yang sangat penting atau esensial Seperti ruangan kontrol, ranak komunikasi dan informasi data Termasuk beberapa bus transsaver station atau BTS Yang berada di sepanjang jalur traksi kereta cepat Dan juga lampu-lampu sinyal Serta motor listrik untuk menggerakkan vessel Khusus seksi 4 Bandung Untuk menjamin ketersediaan energi listrik yang tanpa terputus Perusahaan listrik negara PLN Sudah menarik jaringan listrik Dari dua gardu yang berbeda Yang pertama energi listrik Tegangan tinggi 150 Kp Diambil dari saluran udara tegangan tinggi SUTT Gede bagai ujung berung Menggunakan 16 tower Yang kedua Energi listrik 20 KV Menggunakan jaringan kabel tanah Ditarik dari gardu ranca ekek Dan pekerjaan kedua jaringan listrik itu sudah selesai Dan saat ini sudah terkoneksi dengan gardu yang berada di stasiun kereta cepat ke luar Sahabat Itulah informasi yang bisa saya sampaikan Terkait kebutuhan energi listrik Untuk keperluan kereta cepat Jakarta-Bandung Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh